Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa'adah, al-gurza wa'adah, wa'na-sara'adah, wa'azam al-ahzaba wa'adah, wa'asalatu wa'alamatla, nabiya ba'adah wa'ala'adihi wa sahbiyya wa'ala'adihi. Suara jemaah sekalian dirahmati Allah SWT. Tersebut kita untuk sekian kali yang terhadap Allah SWT. Sampai pada saat ini Allah masih kasih kita sehat. Tetap dalam kondisi iman Islam. Dan kita insya Allah akan terus mengkaji surat Al-A'raf ini. Yang pada kesempatan ini insya Allah kita akan lanjutkan ayat yang ke-179. Mudah-mudahan bisa sampai ayat ke-186. Karena ini satu topik penjelasan. Dan kita iri ini semoga dilimpakan Allah. Salam dan salam kepada telah dan kita semua. Nabi kita Muhammad SAW. Silahkan Bapak-Ibu perhatikan ayatnya. Ayat 179 sampai 176. Saya membacakan. Sampai 186. Saya membacakan dulu ayatnya. Pada isi neraka jahannam ini. Kasih ramina jin. Kebanyakan daripada jin, wal-ins, dan manusia. Jadi Allah s.a. menyiapkan untuk neraka jahannam ini. Kebanyakan makhluk yang mengisinya adalah dari golongan jin dan manusia. Lahum kulubun layafkahu nabiha. Mereka yang menjadi kuhuni neraka itu adalah mereka yang punya hati. Tapi hatinya tidak memahami kebenaran ini. Walahum a'inul layafkahu nabiha. Mereka punya mata. Tapi matanya tidak dipergunakan untuk mencari dan menemukan kebenaran. Walahum a'adhanun layafkahu nabiha. Mereka punya telinga pendengaran. Tapi tidak untuk mendengarkan nilai-nilai kebenaran yang sampai kepada mereka. Ula'ika kalan'am balhum awal. Mereka itu diupamakan seperti binatang. Binatang ternak. Bahkan mungkin dianggap lebih sesat lagi. Lebih jelek lagi maksudnya. Ula'ika humul huafirun. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Walillahi asma'ul khusna fad'uhu biha. Dan bagi Allah nama-namanya yang baik. Asma'ul khusna. Maka berdo'alah kalian memohon padanya. Dengan menggunakan namanya. Dan biarkanlah orang-orang yang menyimpang dalam persoalan asma'ul khusna ini. Baik menyimpang pemaknaannya. Menyimpang bacaannya. Menyimpang pengertiannya. Nanti akhirnya mereka akan dibalas. Sesuai dengan apa-apa yang mereka perbuat. Dan diantara orang-orang yang menerima dakwah kebenaran ini. Dakwah tawhid para rasul ini. Di antara mereka. Ada yang kami ciptakan sebagai satu ummah. Kelompok jamaah. Kelompok masyarakat. Yang menegakkan kebenaran. Yahduna bilhaq. Mereka membimbing manusia. Mendakwahkan kepada manusia. Alhaq. Kebenaran. Dan dengan kebenaran itu. Mereka bersikap adil. Jadi mereka menegakkan keadilan di atas kebenaran. Yang mereka dakwahkan itu. Dan orang-orang yang telah mendusakkan ayat-ayat kami. Sanastadri juhu min haitulam. Nanti mereka akan diberikan tatangga. Dari tempat yang tidak mereka ketahui. Wa'umni lahum. Dan akan diberikan ulur kepada mereka. Ulur yang dapat pembiaran-pembiaran. Inna kaidi matin. Dan sesungguhnya. Apa yang aku rencanakan. Kata Allah untuk mereka. Ada sesuatu yang kuat. Yang jelas. Akan kerealisasi kepada mereka. Awalimnya tafakkaru. Apakah mereka tidak berpikir. Tidak memperhatikan dengan kesungguhan hati. Bahwa sahabat mereka. Rasulullah Muhammad SAW. Yang mereka kenal sebelumnya sosok yang baik. Apakah mereka tidak berpikir. Bahwa orang ini pantas dituduh. Sebagai orang yang gila. Jinnah. Itu orang yang jenun. Yang hilang akal. In huwa illa nadhiru mubi. Sesungguhnya dia. Adalah sosok yang tidak lain. Berbuat baik untuk mengingatkan manusia. Memberikan peringatan kepada kebenaran yang nyatain. Awalamiyan duru. Di malam kutis sama wak. Apakah mereka tidak menghatikan. Kepada apa-apa yang ada di langit dan di bumi ini semua. Wa makhalakallahu min syaih. Yang tidak ada apapun yang Allah ciptakan dalam kehidupan ini. Yang semuanya mestinya juga mendapat. Perhatian. Mendapat penungan. Untuk kita perhatikan. Wa ala asa an yakuna. Kodik saraba ajaluhum. Dan agar. Semoga. Apa yang ada ini. Menjadi pelajaran buat mereka. Karena. Semakin dekat. Ajal mereka. Semakin dekat. Kehancuran mereka. Fabi ayyih hadithin ba'dahuyuh. Maka. Pembicaraan apa lagi. Da'wah semacam apa lagi. Yang bisa membuat mereka berubah. Jadi lebih baik. Menjud lillilah. Barang siapa yang Allah sesatkan. Maksudnya barang siapa yang Allah biarkan. Dia memilih jalan yang sesat. Fadiah. Maksudnya. Tidak akan dapat ketunjuk dari Allah. Wa yazaruhum fituhianihi ya'mahun. Dan biarkanlah mereka. Dalam. Ya'mahun itu. Mereka yang menggunakan mata hatinya. Ada. Mereka. Ketulakan mereka. Sifat-sifat pembangkana mereka. Kepada kebenaran ini. Para jemaah sekalian. Yang dirahmati Allah SWT. Ayat sebelumnya. Yaitu 172. Yang kita sudah baca. Sampai ayat. Sampai ayat hinggung. Itu. Mengerangkan tentang. Pengakuan kita manusia. Terhadap. Keesaan Allah. Bahwa setiap manusia. Ketika mereka terlahir. Mereka adalah manusia-manusia. Yang tidak bisa membantah. Bahwa mereka. Adalah sosok yang secara fitrah. Secara asal muasal mereka. Mengenal Allah. Mengenal Tuhan. Maka manusia siapapun. Tidak akan mungkin mengingkari. Keesaan Allah ini. Dan paling-paling terjadi nanti. Allah membuat perjanjian. Dan pengakuan. Atau syahada semacam ini. Supaya untuk terparti. Dalam jiwa manusia itu. Bahwa mereka adalah. Orang. Atau manusia. Atau manusia. Yang mestinya. Memilih kebenaran. Memilih kepada. Keimanan. Kepada Allah. Yang benar itu. Karena. Nanti di akhirat. Dengan pembekalan. Yang telah Allah buat. Sebagai. Fitrah mereka. Bawaan lahir mereka. Sebelum mereka terlahir. Kemuka bumi ini. Tidak ada lagi alasan. Buat mereka. Nanti di akhirat. Mengatakan. Tidak tahu. Menahu. Tentang. Tidak tahu. Menahu tentang. Ajaran Islam yang benar. Dan supaya. Nanti mereka juga di akhirat. Bagaimana ayat 173. Menyebut. Beralasan. Dengan alasan. Bahwa. Mereka. Seliru memilih jalan. Sekarang ini. Mereka. Jatuh kepada kesesatan. Sekarang ini. Karena sebab perbuatan. Orang-orang sebelum mereka. Orang-orang tua mereka. Kakek. Nenek mereka. Supaya tidak ada. Menyalahkan seperti itu. Ini di akhirat. Alasan seperti itu pun. Terbantahkan. Bahwa. Karena kalian. Sudah Allah berikan. Bekal secara individu. Ketika dilahirkan. Allah berikan. Bekal pengelihatan. Pendengaran hati. Yang semuanya ini. Menjadi instrumen. Atau alat. Untuk mereka berpikir. Nah. Kemampuan berpikir manusia. Inilah. Yang menjadi. Beban. Kewajiban mereka. Untuk menemukan kebenaran. Oleh sebab itu. Tidak lagi ada alasan. Orang yang di akhirat. Nanti. Mengatakan. Tidak tahu. Menahu tentang kebenaran ini. Lalu. Ayat 174. Itu mengatakan. Buat demikianlah. Allah terangkan. Semua hal ini. Kepada kita. Manusia. Umat Nabi Muhammad ini. Dengan tujuan. Supaya. Kita bisa kembali. Kalau sekarang. Kita sedang menimpang. Sedang berada dalam kesesatan. Kita bisa kembali. Kepada kebenaran. Lalu. Kemudian. Digambarkan. Percantohan. Orang-orang yang. Tidak mau. Kembali kepada kesadaran. Fitrahnya mereka. Disebutkan. Di esat 75. Kisah orang yang. Sebenarnya. Mereka sudah. Sampai kepada. Posisi yang. Memungkinkan mereka. Bisa lebih tinggi. Allah tinggikan derajatnya. Bisa lebih tinggi lagi. Allah muliakan kedudukannya. Namun juga bisa. Berpotensi akan menjadi. Rendah dirinya. Rendah kedudukannya. Ketika dia memilih. Jalan kesesatan. Orang itu. Diibaratkan. Seperti orang yang. Sudah. Berilmu. Yang punya pengetahuan. Tentang kebenaran. Tapi gak dipakai. Malah. Digunakan. Untuk kepentingan. Kepentingan. Duniawiah. Dirinya. Ibaratkan mereka seperti. Pansalah. Keminha. Fa'at bahu syaitan. Seperti. Sekor kambing. Yang menguliti kulitnya. Atau. Sekor kambing. Yang kalau kita. Bikin kurban. Atau APK. Kita lepas kulitnya. Itu sebetulnya berat. Untuk. Memilih kesesatan. Sedangkan orang itu. Mengetahui itu sesat. Itu tidak mudah. Orang itu. Pasti akan ada perang batin. Dalam dirinya. Kenapa saya pilih kesesatan ini. Karena saya tahu. Itu sesat. Kenapa saya pilih. Penyimpangan ini. Karena saya tahu. Itu menyimpang. Tapi itu dorongan syahwatnya. Kepada dunia. Karena iming-iming. Kekayaan dari penguasa. Iming-iming. Kedudukan dari. Pembesar-pembesar. Ini yang kadang-kadang. Menggoyahkan. Keimanan seseorang. Akhirnya. Jatuh kepada. Memilih. Jalan kesesatan itu. Itulah yang terjadi. Pada contoh. Sosok Bal'am. Yang diceritakan. Sebagai sosok. Contoh. Kaum Bani Israel. Lalu ayat 176. Menerangkan tentang. Ketika Allah katakan. Maksudnya. Seperti yang tadi saya sampaikan. Sebetulnya Allah menghendaki orang ini. Orang yang bertambah derajatnya. Di sisi Allah. Tambah dekat kepada Rasulullah. Tambah dekat dengan para Nabi yang lain. Di akhirat. Mereka akan menjadi orang-orang yang di. Sekitar. Taman-taman Firdau. Sulga-sulga Allah. Tapi ternyata. Yang terjadi adalah. Kecenderungan mereka. Tetap kepada dunia ini. Mereka lebih memperturutkan. Hawa nafsunya. Di depannya ada keuntungan sesaat. Ada kesenangan sebentar. Yang dia tidak sadari. Bahwa itu hanyalah. Keuntungan sesaat. Keuntungan atau kemenangan sebentar. Yang dia rasakan adalah. Itu memberikan kekayaan. Memberikan kehormatan pada dirinya. Memberikan kelebihan-kelebihan. Dunia-dunia pada dirinya. Tanpa dia sadari. Bahwa dia telah menjual agamanya. Telah menjual ilmunya. Telah menjual keyakinannya. Kepada kebenaran ini. Maka orang yang seperti ini. Diibaratkan seperti anjing. Anjing itu. Kita pancing. Dia menggonggong. Kita tidak pancing. Dia juga menggonggong. Dia dalam keadaan menggonggong. Marah. Maupun dia dalam keadaan biasa. Tetap menjulurkan lidahnya. Ini perumpamaan. Kita kasih tahu mereka. Atau tidak kita kasih tahu mereka. Mereka tetap bersikap buruk. Seperti anjing. Anjing di sini pun. Seperti yang saya sampaikan yang lalu. Bukan berarti Allah sedang mentakbirkan. Atau sedang melaknat. Makhluk yang namanya anjing. Tidak. Allah sedang menerangkan. Sisi negatif seekor anjing. Yang menjadi pembelajaran. Bahwa manusia ada yang. Sisi kehidupannya. Seperti sisi negatifnya seekor anjing ini. Tetap menjulurkan lidahnya. Baik dalam keadaan menggonggong. Atau tidak menggonggong. Dalam keadaan makan. Sudah makan. Dalam keadaan berjalan biasa. Atau sedang berlari. Dia tetap menjulurkan lidah. Ditahui atau tidak berjalan biasa kepala. Ini perumpamaan. Tentang sisi negatif seekor anjing. Sama sekali untuk menjelurkan seekor anjing. Karena anjing juga punya sisi positifnya. Dia adalah binatang yang setia. Binatang yang penurut. Binatang yang bisa diajak guru. Binatang yang bisa diajak untuk mengembala ternak. Maka kita tidak boleh membenci anjing. Kita tidak boleh melaknat anjing. Karena Allah tidak sedang melaknat mereka. Tapi sedang mengambil si negatif seekor anjing. Untuk memberikan pelajaran. Karena kita adalah manusia. Yang punya ilmu. Tapi ilmu yang tidak digunakan. Untuk menguatkan dirinya. Tetap berdiri tegak di atas kebenaran. Bahkan menjatuhkan dirinya. Menghinakan dirinya. Jangan menjual ilmunya. Atau nilai-nilai kebenaran yang tersemat dalam dirinya itu. Untuk keuntungan duniawi. Lalu kemudian Allah katakan di ayat 177. Inilah perumpamaan yang buruk. Tentang sosok siapapun. Termasuk suatu bangsa. Suatu kaum. Kalau seandainya mereka tetap dalam kondisi. Menolak kebenaran. Membustahkan kebenaran ini. Dan tanpa mereka sadari. Perbuatan mereka sebetulnya merugikan diri mereka sendiri. Menjalimi diri mereka sendiri. Setelah nanti di akhirat. Yang celaka. Yang menempatkan adab adalah mereka. Di dunia ini pun yang rugi. Yang menempatkan gempa. Yang menempatkan musibah-musibah segala macam. Kebanjiran. Musibah tsunami. Musibah apapun. Juga mereka manusia. Semua yang ada adalah. Tanpa mereka sadari. Mereka sendiri yang menerimanya. Maka Allah tutup. Di ayat 178. Sebelum kita kaji ayat 179 ini. Dengan kata-kata. Siapa yang Allah bimbing. Untuk mendapatkan hidayahnya. Maka dia adalah orang yang sungguh-sungguh sedang. Mengejar hidayah itu. Sedang berusaha di atas kebenaran itu. Seseorang harus punya komitmen. Dari dirinya. Dia ingin menegakkan kebenaran. Dia ingin berpihak kepada kebenaran. Ini harus diawali. Dari komitmen dirinya. Ada niatnya. Ada intensitasnya. Ada motivasinya. Yang ingin memilih kebenaran. Maka Allah akan membimbing dia. Untuk tetap berada di atas kebenaran. Sebaliknya orang yang. Gak punya pilihan. Karena itu. Lebih pilih. Jalan-jalan semata-mata kesenangan. Tapi kesenangan yang dibaliknya adalah. Kesensaraan. Kesenangan yang dibaliknya adalah. Jalan kesesatan. Maka orang-orang seperti ini. Akhirnya Allah biarkan. Jadi sesat itu. Sebetulnya dibiarkan oleh Allah. Bukan Allah menyesatkan sesungguhnya. Tapi Allah telah memilikan. Jalan kepadanya. Ketika dia lebih memilih. Jalan kepada petunjuk. Allah bimbing dia. Supaya tetap di atas kebenaran. Tapi ketika dia lebih cenderung. Memilih jalan kesesatan. Maka Allah biarkan dia. Di jalan kesesatan. Toh Allah telah cukup memberikan. Kepada dia. Potensi. Dari akal sehatnya. Yang mestinya bisa berpikir. Menemukan kebenaran. Sebagaimana pengakuan dia. Di alam arwah dahulu. Sebelum dia dicipta. Dia punya fitrah. Memilih kebenaran. Lalu kemudian di ayat 179. Yang kita kaji pada kesempatan sekarang ini. Allah katakan bahwa. Dia berjanji. Dia telah menjadikan sebuah ketetapan. Akan memenuhi isi neraka jahannam ini. Dengan golongan kita semua. Manusia dan jin. Ini berarti kita. Jadi sudah Allah siapkan neraka ini. Ini sebetulnya untuk memberikan ancaman. Memberikan kesadaran. Kayak orang dipukul. Disentir. Ingat. Seolah-olah kayak begitu. Ingat bahwasannya. Bukan berarti Allah tidak akan menghukum kalian. Tidak akan mengazab kalian dengan pilihan perbuatan kalian kepada jalan kesesatan itu. Kalian akan menderita nanti. Kalian akan menjadi penghuni neraka jahannam. Manakala kalian. Disebutkan lebih rigi lagi. Betul-betul tidak menggunakan potensi akal kalian. Mereka punya hati. Tapi tidak digunakan untuk memahami kebenaran. Untuk berusaha serius di atas kebenaran. Punya mata. Punya telinga. Semua alat-alat instrumen dari Allah ini. Tidak dimanfaatkan untuk mencari kebenaran. Untuk menemukan kebenaran. Untuk konsisten di atas kebenaran. Dia malah lebih rela. Menjual kebenaran itu dengan harga murah. Untuk kepentingan dunia dia. Maka kalau ada orang yang semacam itu. Allah ibaratkan mereka lebih lanjut. Samping tadi ibaratnya seperti sekol anjing. Lebih lanjut disini. Derajatnya itu rendah sekali. Ulaikah kakal an'am mereka seperti binatang ternak. Al-an'am itu binatang ternak. Karena kalau yang disebut dengan binatang yang lain itu. Itu disebutnya. Istilahnya. Ada binatang ternak. Ada binatang buasa. Itu dalam bahasa itu disebutnya. Ini al-an'am atau ghanam. Ini binatang ternak. Sedangkan kalau al-hayawan itu binatang secara umum. Tidak hanya binatang ternak. Kita lihat episode keterangan Allah. Mengapa sampai disebut mereka lebih buruk daripada binatang. Kita baca tafsirnya. Wala manabbah ta'ala annal mujib fiduhu li jahannam. Ala wahiyal ghaflah annillahi wa'andhikrihi tabaraka wa ta'ala. Ketika Allah telah menetapkan sebuah kepastian. Yang ini adalah jadi peringatan buat kita orang beriman. Bahwa Allah mewajibkan manusia ada yang masuk neraka jahannam. Allah mewajibkan dirinya. Pertama dirinya bahwa ada isi neraka jahannam dari golongan manusia. Jadi tidak seperti pandangan kaum Nasrani. Yang menganggap bahwa orang kalau sudah wafat, mati. Nanti semuanya surga semua. Kali di dunia sudah dibebaskan. Dosa mereka dengan pembebasan dosa dari Nabi Isa. Yang mereka yakini sebagai Yesus. Hukuman buat mereka sudah mereka terima di dunia. Itu anggapan keyakinan mereka. Kalau tidak, Allah sudah tetapkan bahwa nanti di akhirat Allah sudah sediakan. Dan neraka jahannam ini untuk yang akan mengisi adalah manusia dan jin. Tapi siapa mereka? Mereka yang dimaksud adalah Yaitu mereka yang lalai. Yang lupa kepada Allah. Lupa kepada mengingat Allah. Lupa kepada keesaan Allah. Lupa kepada pengakuan dirinya yang dahulu mengenal Allah. Dhaqara ta'ala anna al-mukhalis lil-insa min adab jahannam huwa tawhiduhu wa zikruhu. Lalu Allah jelaskan bahwa yang bisa terbebas daripada Mereka yang mengingat Allah. Mereka yang kebali kepada pengakuan. Mengakui Allah itu. Allah itu adalah Rabnya. Yang menciptakannya. Yang menghadirkan dirinya dalam kehidupan ini. Akui. Allah itulah yang membuat dirinya ada. Allah itu yang membuat dirinya bisa sampai kepada kehidupannya pada saat ini. Di antara kita yang masih punya hati yang bersih. Yang punya akal yang sehat. Mereka akan mendapati dirinya bahwa ketetapan Allah memang sedemikian rupa. Laka jahannam akan isi orang-orang yang membangkang. Orang-orang yang dirhaka. Orang-orang yang mengikuti jalannya iblis. Jalannya setan. Dan kita orang-orang beriman. Yang lebih memilih untuk tetap dalam nilai-nilai yang bersifat mengakui Allah sebagai Rab. Sebagai Tuhan kita ini. Dan tegak di tas kebenaran itu sampai akhir hayat. Mereka inilah yang akan selamat. Jadi ini dua kepastian. Kepastian mereka yang menolak pengesaan Allah. Menolak pengakuan Allah ini akan menjadi kehidupan neraka jahannam. Dan mereka yang justru ingat, sadar, dan terus berada di atas pengakuan mereka terhadap Allah sebagai Rab, Tuhan mereka. Mereka akan selamat dari azab Allah ini. Dalam gambaran yang lain bahwa apabila hati telah lalai dari mengingat Allah dan hati lebih cenderung menerima dunia, lebih cenderung menerima kesenangan dunia tanpa batas, memperturunkan hawa nafsunya, maka orang ini sesungguhnya jatuh ke hancuran, neraka sendiri. Jangan kan nerakanya di akhirat, neraka dunianya pun sebetulnya dia sudah hancur. Secara tidak sederhana dia sudah menjadi budak dunianya, budak hartanya, budak pilih hidupnya terhadap nilai-nilai yang sementara ini, nilai-nilai yang nisbi ini, nilai-nilai kebatilan yang dia pegang, yang dia bela. Gak ada puasnya mereka. Mereka punya ini, akan punya lagi yang lain. Punya ini, pengen punya lagi yang lain. Gak akan cukup satu. Punya satu, pengen dua. Punya dua, ingin tiga. Dan seterusnya. Itulah ketika mereka terjatuh kepada kecintaan yang berlebihan terhadap dunia. Dari syahwat yang satu ke syahwat yang lain. Punya nafsu ini, punya nafsu yang lain. Dari kegelapan yang satu kepada kegelapan yang lain. Sampai betul-betul akhirnya dia lupa kepada Allah. Padahal dia punya ilmu, dia punya pemahaman, punya keyakinan kebenaran. Katakanlah seperti kita, umat Nabi kita Muhammad SAW ini. Kita sudah menjadi seorang muslim. Kita sudah dapat hidayah dari Allah. Kita sudah alhamdulillah melakukan ibadah sholat lima waktu. Kita sudah belajar agama. Tapi, kadang-kadang terjebak ada di antara kita atau siapapun. Ketika di usianya berikutnya.